Intro Seorang pejabat di kantor Kelurahan Tanjung Remadarat, Martapura, Kabupaten Banjar dinyatakan terkompirmasi positif COVID-19. Untuk menghindari penularan, pemerintah setempat memutuskan menutup sementara kantor Kelurahan tersebut. Selain dilakukan penutupan sementara, seluruh staf dan pegawai kantor Kelurahan juga telah diminta melakukan tes swab. Sementara pejabat Kelurahan yang dinyatakan terkompirmasi positif COVID-19 telah diminta mengkarantina diri secara mandiri di rumah dengan pengawasan khusus dari tim medis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Diaudin, mengatakan pelayanan di kantor Kelurahan Tanjung Remadarat akan dibuka kembali setelah hasil tes swab dari pegawai dan staf Kelurahan keluar. Jadi memang dari situ kelurahnya memang berkompirmasi positif. Makanya seluruh pegawai di sana kita sudah lakukan swab pada hari Kamis tadi dan untuk sementara sambil melakukan swab, pelurahan tersebut untuk sementara ditutup jadi tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat dulu sampai nanti hasil swab-nya muncul. Kalau misalnya memang mudah-mudahan negatif, jadi nanti kita buka lagi. Kalau saat ini masih isolasi mandiri, kemudian yang lain juga isolasi mandiri masing-masing karena kita masih, kalau yang lain, staf Kelurahan lain, kita masih menunggu hasil swab-nya. Kira-kira berapa hari itu ditutupnya? Karena diambil Kamis tadi, biasanya kita saat ini mudah-mudahan seminggu sudah keluar hasilnya. Kalau hasilnya nanti negatif, yang negatif, kalau ada yang positif kan mungkin tidak semua. Jadi yang negatif sudah bisa kembali melakukan aktivitas yang biasa di kantor. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui kantor Kelurahan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar juga telah melakukan penyemprotan disinfektan. Sementara untuk hasil tes swab dari pegawai dan staf Kelurahan, diperkirakan akan keluar pada petang depan. Mohd Lutfidarlan Depahmi melaporkan dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.